Pemerintah Kabupaten Kudus menghentikan pengiriman warga yang akan menjalani isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dilakukan karena kapasitas di Asrama Haji sudah penuh. Pelaksanaan harian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mas'ud, mengatakan warga yang menjalani isolasi terpusat Asrama Haji di Donohudan dilakukan tes PCR. Hasilnya, 98 warga dinyatakan negatif COVID-19 dan diperbolehkan pulang. Tetapi ternyata sampai saat ini bagian informasi dari tenaga pendamping saya yang sudah berangkat talik pagi ini sudah nongkrong di Donohudan kemungkinan hasil PCR-nya baru akan keluar nanti malam. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyediakan isolasi mandiri terpusat di Rusunawa Kudus. Selain itu, pemkap juga meminta masing-masing pemerintah desa untuk membentuk tempat isolasi mandiri. Sementara itu, dari data COVID-19 per 11 Juni 2021 terdapat 2.170 orang terkonfirmasi aktif positif COVID-19. Terdiri dari 486 orang dirawat di rumah sakit dan 1.117 orang menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan, Cahaya TV